selamat menikmati kaktus ini berbentuk seperti tulang ikan sehingga terlihat sangat menarik dan unik piece bone kaktus ini berasal dari hutan hujan mexico dan ini dijual dengan nama kaktus rikrak ya atau kaktus anggrek bila mama bisa merawatnya dengan benar maka kaktus ini akan berbunga di malam hari dan ini dapat dibeli di online shop ya teman-teman nah untuk yang kedua disini ada bunny r kaktus atau kaktus telinga klinci ya kaktus ini terlihat seperti klinci ya jadi kalau kalian lihat disini bentuknya sangat unik sekali dia tuh berbentuk seperti telinga klinci dan ini tuh sangat cantik sekali ya untuk kaktus bunny r kaktus ini dan ini diprediksi akan viral di tahun 2021 ya teman-teman enak Nah untuk yang ketiga Disini ada Blue Star Farm Blue Star Farm ini tanaman ini berasal Dari jenis pakis yang bentuk Daunnya itu memanjang Tanaman ini sangat cocok Ditempatkan di kamar mandi ya teman-teman Karena akan tumbuh subur Jika kelembapannya itu tinggi Juga mudah dirawatnya Tanaman ini bisa tumbuh 2 sampai 3 meter Pemupukannya cukup Sebulan sekali karena tanaman ini Tidak akan mati jika tidak disiram Beberapa hari Dan karena tanaman ini itu Sangat jarang ya di Indonesia Ini bisa dibeli di online shop Luar negeri ya teman-teman Untuk yang keempat Disini ada Misto Trail Cactus Nah ini itu satu-satunya tanaman Dengan batang sekulen yang menggantung Seperti rambut lusuh Ini adalah tanaman unik Yang akan tumbuh subur sepanjang tahun Jika dirawat dengan benar Akan mungkin menemukan buah beri Di tanaman ini ya Mulai bermunculan Untuk yang kelima Disini ada Velvet Calatea Atau Calatea Velvet Nah ini tuh diprediksi Sebagai salah satu tanaman Yang faring viral Di 2021 Memiliki Dedaunan yang gelap Dan pengap Yang akan menciptakan Kesan terbaik Di rumah manapun Memiliki daun yang unik Berasal dari hutan Amerika Tengah Dan Selatan Tanaman ini cukup mudah dirawat Karena menyukai cahaya Dan kehangatan Untuk penyeraman Lakukan satu kali sehari Setiap pagi Ataupun Untuk yang keenam Disini ada String of Heart Itu memiliki daun yang unik Yaitu berbentuk hati Selain berbentuk hati Daun ini juga berbentuk tanaman Tanaman ini cocok Untuk dijadikan tanaman hias Di dalam rumah ya teman-teman Dan tanaman ini juga mudah dirawat Tanaman ini menyukai sinar matahari Namun tidak secara langsung Jadi hanya perlu ditanam Di dalam rumah Namun berhadapan dengan jendela Penyiramannya pun hanya diberi Secukupnya aja ya teman-teman Untuk yang ketujuh Disini ada Happy Bend Plain Tanaman ini memiliki daun yang unik Karena berbentuk panjang Nama tanaman ini artinya bahagia Yang berarti tidak perlu diperhatikan Lebih banyak dari tumbuhan lainnya Letakkan tanaman ini Di tempat yang terang Namun jauh dari matahari Tanaman ini masih jarang ya Di Indonesia teman-teman Untuk yang kedelapan Disini ada Chinese Money Plain Tanaman ini memiliki daun Seperti mangkuk Berbentuk lebar dan agak melengkung ke dalam Cocok untuk dijadikan sebagai hiasan rumah Daun pada tanaman ini juga tampak mengkilap Akan tumbuh berbunga pada musim panas Bunga yang dihasilkan berukuran kecil Dan berwarna merah muda Letakkan tanaman ini di tempat yang terang Namun tidak terkena cahaya matahari langsung Penyiramannya pun cukup satu kali sehari Untuk yang kesembilan Disini ada Snake Plain Atau Lidah Mertua Lidah Mertua ini tanaman yang berbentuk Seperti pedang panjang dan kokoh Dan memiliki motif warna kuning Cocok diletakkan di sudut Sebagai dekorasi Dapat menyerap udara kotor Dan di dalam ruangan Dapat menyerap juga radiasi Dari alat elektronik Yang ada di ruangan Tanaman ini juga sangat mudah Perawatannya ya teman-teman Dan harga tanaman ini juga Sangat terjangkau ya Oke untuk yang kesepuluh Disini ada Africa Milk Tree Atau Ini disebut dengan Pohon Susu Afrika ya Karena ini berasal dari Afrika Di Afrika sendiri Ini dijadikan sebagai pagar Di Afrika ya Tanaman ini tumbuh dengan cepat Sehingga merawatnya pun cukup mudah Tanaman ini akan tumbuh subur Dan tumbuh di semua musim Cocok ditanam di tanah pasir Karena tanaman ini Mampu menahan Tahan di musim panas Cukup siram tanaman Seminggu sekali Nah ini dia ya Tanaman yang diprediksi Akan populer Di tahun 2021 Bagaimana teman-teman Apakah kalian sudah memilikinya Atau mungkin akan berburu ya Oke sekian dulu ya Video dari aku kali ini Semoga bermanfaat Dan semoga kalian suka Jangan lupa subscribe Like, komen Dan juga share ya Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton